What's up Sobat Highster, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velok terupdate dan terlekap Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini tuh gue pengen bikin satu video Berdasarkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan ke Instagram TKB, Instagram HSR maupun ke Instagram pribadi gue Pertanyaan kayak, mas gue pengen ganti velok nih Kira-kira spek veloknya seperti apa yang cocok Kira-kira modelnya apa yang cocok Nah, gue bikinin video ini untuk kalian-kalian yang pengen bertanya tapi mungkin malu Atau mungkin kalian pengen nanya dan pengen mendapatkan jawaban yang lebih lengkap Pertama, kenapa sih kalian pengen ganti velok? Ayo coba Jawab di kolom komentar, oke Kalo dari gue pribadi, yang pertama pasti karena lo ngiler ngeliat velok orang di jalan Misalnya kayak gue pernah lagi jalan terus tiba-tiba gue ngeliat ada mobil veloknya keren banget Dia mobilnya tuh mobil city car, pake Honda Jazz Tapi veloknya beda dan itu jadi keliatan mobilnya tuh jadi keliatan lebih keren Dan ya memang gak bisa diungkiri Ganti velok itu bisa merubah hampir 50% tampilan mobil kalian Nah, apa aja sih yang perlu kita tau? Yang pertama, sebelum kalian ganti velok, pastikan dulu kalian udah tau nih Velok standar kalian itu ukuran berapa? Ring 14 kah? 15 kah? 16 kah? atau 17? Nah, kalo kalian udah tau, kalian tinggal cari Kalo kalian mau modif nih, maksimal itu amannya plus 2 Jadi misalnya velok kalian itu standarnya ring 15 Berarti untuk ganti sampe ring 17 itu sebenernya masih aman Tidak perlu ada yang dirubah Terus ring 18 gak bisa dong? Enggak juga, kalian tetep bisa pake ring 18 Tapi harus ada beberapa yang dihitung sebelum kalian berubah mengganti Nah, gue gak mau yang terlalu ribet-ribet banget Gue pengen yang standar aja dulu, plus 2 Supaya kalian juga ngeribet Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kalian tau sebelum kalian ganti velok Yang pertama itu ada PCD Yang kedua itu ada lebar velok Yang ketiga itu ada diameter velok Dan yang terakhir itu adalah offset atau ET Hal pertama yang kalian harus tau itu adalah PCD Atau yang biasanya nak otomatik bilang itu Mobil lo lubang berapa sih? Nah, gue kasih contoh Kebetulan ini ada serpihan Serpihan velok ya Ini dia Nah, bentar ya Ini nih Nah, ini itu PCD Ini yang disebut dengan PCD Jadi, kalau misalnya orang bilang Mobil lo lubang berapa? Ada yang bilang 4 Ada yang bilang 5 Ada yang bilang 6 4 itu apa? Nah, kalau ini kok berapa? Ini kan 8 Ini biasanya kita sebutnya double PCD Ya, kalian gak perlu rapat-rapat pikir di situ dulu deh Yang penting adalah Lobang kalian berapa? Misalnya 4 4 itu biasanya Kalau yang normalnya di Jepang itu ada 2 4100 dan 4114 Nah, kalau di velok kita itu rata-rata udah double PCD Jadi, ini 400 Dan lubang satunya lagi 4114 Jadi, bisa dipakai di mobil yang lebih banyak Oke, itu untuk PCD Untuk yang kedua Kalian harus tahu Berapa diameter velok kalian? Bentar ya Kalian harus tahu diameternya berapa? Ring 14 kah? Ring 15 kah? Ring 16 kah? Kalau misalnya Aduh, bang gak kelihatan Gimana cara ngeliatnya? Gampang banget Kalian tinggal lihat dari ban yang nempel ada di mobil kalian Nah, untuk ukurannya sendiri Itu biasanya ada di bagian belakang Kode ban Misalnya contohnya 185 65 R14 Nah, berarti diameter itu adalah ring 14 Jadi, kalau misalnya kalian mau ganti ring 14 Yaudah, tinggal ganti aja Kalian bisa pakai ban yang lama Tapi Kalau misalnya kalian mau upsize Kalian mau naik ke ring 15 atau ke ring 16 Kalian harus perhatikan juga Berarti kalian selain beli velok Kalian juga harus beli ban Untuk yang ketiga itu adalah Lebar dari velok tersebut Velok itu lebarnya macem-macem Ada yang dari 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 Sampai 10 11 12 Dan Paling gede itu 14 Bayangin Lebar veloknya 14 Tapi Itu gak bisa dipakai di semua mobil Contohnya gini Kalau city car-city car aja Gue kasih contoh misalnya Brio lah ya Brio Itu mungkin kalau misalnya Untuk di ring 15 nya Itu dia pakai di Dari 6,5 7 Sampai 7,5 Kalau lebih dari situ Nanti Veloknya semakin lebar Otomatis Dia fit menempel di mobil itu Gak akan masuk ke dalam Tapi akan lebih keluar Jadi intinya Carilah spek velok yang benar-benar Paling aman buat mobil kalian Dan yang terakhir itu Adalah Offset Atau yang kita sebut dengan E.T Nah offset atau E.T Ini Biasanya dia ini Memang tidak bisa terlihat Secara kaset mata Dia biasanya ada Letaknya di belakang Veloknya Ya Jadi bukan di hadapan depan Tapi ada di belakang velok Itu ada tulisannya E.T Nah disitu Ntar ada angka 2 digit Biasanya ada yang 20, 25, 30, 35, 40, 45 E.T ini Yang bisa membuat velok ini Posisinya ada di mana Rata bodih kah Atau terlalu keluar Atau masuk ke dalam mobil Oke Untuk beberapa hal Yang perlu diperhatikan sih Itu cukup Selain spek velok Yang harus kalian perhatikan Yang paling penting itu Juga pasti adalah Style-nya Model-nya Model velok apa Yang kalian pengen ganti Setuju gak? Karena Model ini Mempengaruhi Contoh Banyak banget loh Model-model velok Ribuan Coba bayangkan Dari ribuan velok itu Gimana cara kalian milih? Nah gue mau mempersingkat Secara Singkatnya gini Kalian bisa pilih Dari beberapa Yang pertama Kalian tuh Tipe alirannya tuh apa? Yang tipe racing look kah? Rally look kah? Elegant kah? Atau yang OM style kah? Atau seperti apa? Itu yang pertama Yang kedua Kalian lebih suka Velok itu kelihatannya kayak gimana? Banyak palang kah? Atau Palangnya sedikit Jadi lebih banyak rongga yang terlihat Di bagian kaki-kaki kalian Atau rongga-rongga yang tertutup Ya Jadi balik lagi Milih model velok itu Bagaikan nyari istri Apa yang baik menurut gue Apa yang bagus menurut gue Belum tentu baik buat kalian Begitupun sebaliknya Apa yang baik buat kalian Apa yang bagus buat kalian Belum tentu baik buat gue So Selamat mencari jodoh Untuk mobil kalian Selanjutnya adalah Ban Kalau tadi Kalian udah tau nih Diameter standar kalian berapa Misalnya ring 14 Berarti otomatis Ban kalian adalah ukuran 14 Dan ketika kalian beli velok Kalian mau pake Ban yang Masih kalian pake Misalnya bannya masih bagus Kalian masih mau pake ban itu Yaudah Beli veloknya yang ring 14 aja Jadi kalian gak perlu lagi beli ban Tapi Kalau misalnya Ah enggak lah Pengen upsize lah Pengen keliatan lebih gede Lebih keren Lebih cakep Segala macem Dan lebih nyaman Kalian bisa upsize Termasuk upsize Dari ukuran ban nya juga Nih Contohnya ya Biasanya Untuk ada di ring 15 Itu ban yang paling Bisa dibilang oke Itu ada di 195 55 Ring 15 Itu ukurannya Keren banget Bukan keren sih Ukurannya cukup nyaman Dia tidak terlalu tipis Tidak terlalu lebar Tapi Nyamannya Pas banget Pol Nyamannya Selanjutnya Kira-kira velok yang akan kalian beli Ini Dia Lobang Si Baut ke Rodanya itu Bisa gak sih Pake yang standar Kalau gak bisa Jadi selain beli velok dan beli ban Kalian juga harus beli Baut yang aftermarket Dan bagian terakhir Ini adalah komponen yang Paling sering Dilupakan oleh mereka Yang mengganti Veloknya Dengan aftermarket Centering Atau Centerhub Jadi Centering ini Dia ini Berfungsi Untuk Mengisi Kekosongan hati Sorry salah Mengisi Kekosongan Antara Velok aftermarket Di Lobang yang ini Dengan Centerboard pada Mobil kalian Even itu Cuman Satu Atau Dua Milimeter 0,5 Milimeter Satu Centi Dua Centi Supaya Supaya Tidak ada Getaran Ketika Mobil lagi Berjalan Nah Ini Bagian penting Juga nih Selain Kalian harus Cari Tahu Tentang Velok Ban Baut Centering Model Ada juga Yang perlu Kalian tahu Budget Alias Kira-kira Uangnya Kira-kira Fulusnya Kalian punya Budget berapa Untuk modifikasi Kaki-kaki Karena Kalau misalnya Kalian tidak Memikirkan budget Tapi kalian Pengen Modif ini Pengen Modif ini Segala macem Yang ada Boncos Kalaupun Kalian mau Cecilan Bisa Tapi Kalian harus Tahu dulu Budget gue Ganti velg Mobil gue Misalnya 10 juta Nah Baru deh Itu Tinggal pesen Ini berlaku Buat kalian Yang pengen Beli velg Secara online Juga Tapi Gue mau Ngingetin Beli velg Secara online Itu Punya Kekurangan Dan Kelebihannya Masing-masing Coba kita bahas Dari kekurangannya dulu Yang pertama Bayangkan Kalian Tidak bisa Lihat secara langsung Bagaimana Warna Velgnya Kualitas Bahannya Berat Atau Ringannya Velgnya Yang pertama Yang kedua Kalau misalnya Velgnya udah dateng Tapi ternyata Ada catat pabrik Dan kalian harus Return Velg tersebut Ke penjualnya Iya Kalau yang jual Satu kota Kalau yang jualnya Dari luar kota Misalnya kalian lagi ada Di kendari Terus Velgnya dikirim Dari padang Kebayang gak tuh Berapa lama Proses ngirimnya Bete kan Belum lagi Pengiriman yang Kadang-kadang suka Lamanya bikin Ampun deh Bisa sampai Seminggu Dua minggu Sebulan bahkan Duh Gue gak kebayang sih Kalau harus beli velg Mahal Tapi barangnya Datengnya lama banget Tuh Dan yang terakhir Kalian harus pikirkan Berapa biaya Yang harus Kalian keluarkan Untuk Ongkos kirimnya Bayangkan Berapa ya Berat Satu piece Velg Nah iya Segitu Coba kali empat Banyak Itu kalau velgnya doang Coba bayangin Kalau kalian Beli velg Sama ban Ya ampun Belum lagi Sama baut Belum lagi Sama sentering Akan tetapi Kalau kalian Mau beli velg Secara online Ada juga kelebihan ya Yang pertama Harganya Pasti jauh lebih murah Dibanding kalian Harus dateng ke toko langsung Ya kan Yang kedua Kalian bisa Pilih Banyak Banget berbagai model Tanpa kalian Harus kehabisan Contohnya misalnya gini Kalau kalian dateng ke toko Berarti dia Kalian hanya bisa Milih model Yang ada di toko itu aja Di luar dari toko itu Kalian gak bisa lihat Cera langsung juga kan Apa bedanya kan Sama beli online Mendingan cari online Terus Kalau kalian beli velgnya Di marketplace Marketplace itu banyak banget ya Kadang-kadang mereka suka Kasih diskon Kayak cashback 5-10% Lumayan loh 300-500 Bahkan sampai 1 juta Lumayan banget kan Kalau kalian beli velgnya Harganya 7 juta Cashback 1 juta Lumayan Cuma 6 juta Itu semua adalah Beberapa hal yang kalian Perlu tahu Kalau kalian mau ganti velg And that was for dummies by the way So Kalau kalian gak mau ribet Kalian langsung dateng aja Ke seluruh toko TKB Group Indonesia Yang ada di 80 cabang Disana Kalian bebas fitting Mau fitting velg Fitting ban Fitting baut Fitting jodoh Jodoh mobil Bebas Dan kalian bisa konsultasi Dengan seluruh marketing Yang ada di toko-toko Gratis Tapi Karena sekarang Kondisinya tuh lagi gak Kondusif banget Buat keluar rumah Bagi kalian yang pengen Ganti velg Kalian bisa beli velg Secara online TKB Group Indonesia Tergabung di Beberapa marketplace Sebagai toko official Kalian bisa cek Ada di link deskripsi Ada beberapa marketplace Kalian tinggal pilih deh Nyamannya kalian belanja dimana Dan Kalian gak perlu khawatir Mikirin over budget Karena mikirin Ongkirnya yang mahal Perasaan tadi gue yang bilang deh Beli velg harus mikirin budget Untuk ongkos kirimnya Hmm Ya bener Kalau di toko lain Salah satu kelebihan TKB Group Indonesia Kalau kalian beli velg Di toko kami Itu Kita kasih Gratis ongkir Gratis ongkir Seluruh Indonesia Sampai ke Papua pun Kita kasih gratis ongkir Mantep kan Ditambah lagi TKB Group Indonesia Itu lagi ada campaign baru nih sekarang Hashtag Di rumah aja bisa keren Kalian bisa konsultasi Dengan marketing kami Yang ada di toko Lalu Kalian bisa beli secara online Dan Tim marketing kita Itu akan datang ke rumah kalian Lengkap Beserta alat-alat Untuk ganti velg Dan alat-alat Perlindungan diri Contohnya seperti Masker Sarung tangan Hand sanitizer Itu sudah kita bakali semua Jadi kalian tinggal Taruh mobil kalian Di depan rumah Nanti tim kita akan datang Velgnya digantiin Kalau kalian gak mau Bersentuhan sama mereka Juga gak apa-apa Kalian gak perlu nemenin juga Kalian tinggal taruh mobil kalian Di depan Selesai Mobil kalian punya jodoh yang baru Untuk TNC nya Kalian bisa cek di Sosmetenya TKB Group Indonesia Dan HSR Wheel Ada di Dimana ya Disini apa disini Disini kayaknya Eh gak disini Nih di pojok bawah tuh Instagramnya ada disitu Kalian cek aja langsung disana Setelah gue ngoceh banyak banget Dan kalian masih bingung Aduh Gak apa-apa sih Mungkin gue ngejelasinnya kurang enak Kalian coba cek langsung aja Beberapa video kita di Youtube Itu judulnya adalah City of Rim Oke Di isi video itu adalah Satu mobil Kita akan fittingin berbagai pilihan Model velg Dan ukuran velg Untuk mobil tertentu Kalian Tinggal liat fittingannya seperti apa Kalau misalnya ada yang cocok sama kalian Siapa tau mobilnya sama Terus velgnya juga kalian suka Kopi pasta Gampang banget Gak pake ribet Oke Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton Semoga video ini bisa menjadi Apa ya Bisa menjadi edukasi ya buat kalian ya Karena judulnya memang Kita pengen ngasih edukasi Kepada kalian Para orang-orang yang awam Terhadap Modif otomotif Terutama ganti velg Untuk mobil segala macem Supaya kalian bisa lebih mengerti Gimana sih cara ganti velg Apa yang harus diperhatikan Dan lain-lainnya Lebih dan kurangnya Gue mohon maaf Gue alirnya sendir diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya